siapa-siapa sebelum mama ayah Ruben nama siapa enggak adalah ini ya gadingnya gading nah terus siapa akhirnya Bunda pilih sebelum Maya bun ya adalah gitu kayak misalnya kan waktu dulu bunda SMA gitu mainnya kayak temen-temennya tuh ada geng itu ada dua yang suka ngomong Bunda gitu misalnya gitu pada saat itu ya pada saat SMA gitu tapi ya kalau Bunda lebih baik menjauh dari dua-duanya karena mereka emang udah temenan gitu bener karena kan temenan kan Eja Eja mah harusnya temen-temen gimana gimana ya udah aku mau fokus karir dulu deh kayak begitu udah iya dong dengan karir kamu juga oke aku yakin tapi kalau cewek kadang katanya banyak-banyak yang bilang kalau cewek makin ini cowok jadi makin takut nah itu dia happy happy nah ini nih yang buat spesial mi korea ala Bunda ada kepitingnya wuih mantep bener terus ditambah sosis lagi makin menggugah selera Oke sayang ini mi pedas ala Daya Ridha Onsu yee karena nggak ada puterannya jadi mau minim sih propertinya nggak itu emang karena di rumah ada ibu-ibu aja kerajinan ya Oke Oke tuh lihat aja Richie nggak pakai tanda-tanya langsung tancap gas menikmati daging kepiting yang manis dan pedas apalagi kalau sudah dicampur sama mie pedasnya waduh pengen rasanya mie disedot terus dan terus dan terus tarik sis semongkok makasih yang aku suka banget nih oke kalau kayak gitu nih aku pengen aku pengen sosisnya boleh enggak bisa enggak cocok aku isi program bikin lapar malah banget makasih masih cokel lagi makan ya cara makan bagus gimana sih enak enak katanya kalau orang Korea atau orang Jepang makan mie itu nggak boleh dipotong harus semua kenapa emang saya tahu masak jadi kita coba jadi diantara dua kami tuh miliknya yang terlihat kalau Haris jika berdua doang jadi maksudnya ya udah kan cuma berdua doang gitu maksudnya kan sesama orang wanita gitu jadi pengen tahu sebenarnya perasaan kamu kayak gimana sih gitu ya kan Bunda sama-sama aku ya ngerti ya masih butuhnya yang pasti tapi kalau yang aku lihat tadi coba aku mau tahu jawaban kamu tapi kalau aku lihat orang luar ya Iya dari kacamata luar sebagai mata pandangan orang luar itu emang masih terlihat dari mukanya tuh sparkling atau masih sayang-sayang gitu kalau Haris kalau Haris ya masih berpetualang iya makanya nah gimana aku bilang kan aku tuh butuh yang pasti-pasti aja dan aku ya butuh yang dalam jangka waktu saat-saat ini karena kan usia kan juga udah 25 enggak mau jauh sama anak nah kalau aja aku sekarang sama Onyo udah kayak temenan Iya makanya nah tadi kan juga kata-kata si Haris kan dia dua-tiga tahun lagi dan cewek kan eh gimana sih Bu ya tersebut ngerti kan dari jawaban aku tapi siapa 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 mau denger namanya gitu kalau dari bunda aja deh bunda ngeliatnya cewek nih ya ini bunda baru lihat satu hari ya belum satu hari berapa menit ya biasanya naluri seorang ibu itu lebih tinggi ya kalau bunda sih enak ya bun enak ya bun si kecil meliatif ya bun kalau bunda ya sendiri yang enggak sih enggak sih enggak sih enggak sih kalau kamu siapa bener gak pilihan aku nggak tahu aku ikut bunda aja deh oke lah sayang walaupun itu kan pilihan bunda ya dua-duanya oke dua-duanya oke tapi kalau misalnya melihat feeling seorang ibu gitu misalnya gitu yang baru ketemu berapa jam ya itu pilihan bunda tapi balik lagi itu Mbak Ricci sendiri ya jadi kayak gimana ya jadi kayak gimana ya yaudah deh pokoknya hanya di di dayari rosu sayang 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 hello